Itu tips bagi teman-teman kalau tidak ada teman ya, kalau tidak ada teman untuk memblending. Jadi caranya seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pesinta otomotif dimanapun kalian berada. Selamat sore, ini posisi hujan ini ya. Ini saya mau ganti master kopling bawah ya. Jadi mobil ini master kopling bawahnya itu bocor ya teman-teman. Ini sudah ada yang baru, kita pakai yang orisinil ya. Ini harganya sekitar 800 ribuan ya. Nah, ini ciri-ciri master kopling yang sudah bocor ya. Biasanya ditekan seperti ini, itu keluar minyaknya ya. Nah, itu kan. Ya, ini sudah bocor ya. Oke, kita bongkar dulu ya. Kita ganti yang baru. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke teman-teman, karena saya sendirian, ini supaya tidak memblending atau membuang angin, itu saya cukup membuka nepernya saja ya. Itu nanti biarkan mengalir untuk minyaknya. Ya, itu sudah netes ya. Sampai minyak rem keluar yang baru ya. Saya tadi isi dengan warna merah ya. Oke teman-teman, ini sudah mulai berwarna merah ya. Berarti, ini sudah mulai minyak rem yang baru, sudah keluar ya. Kita langsung tutup saja untuk nepernya. Dan ini bisa langsung dipakai ya, tanpa memblending ya. Oke, kita coba di kopling ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!